Kau tak, Tung Tien Saya Tung Tien, Penjurus Kehidrat Tien Saya Wan Semartin Diberi kesempatan untuk bisa memberikan sharing kembali kepada para Tung Cintrikasi Dan pada kesempatan hari ini saya akan membawakan jangkau dengan tema Indonesia Mandiri Bapak Ibu Tung Cintrikasi Gerakan Indonesia Mandiri merupakan suatu gerakan Yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental Yang dicanakan oleh pemerintah melalui Kementerian PMK Lalu apa sih hubungannya, apa sih korelasinya dengan kita sebagai umat kong wucu Tung Cintrikasi Sebagai umat kong wucu dan sebagai warga negara Indonesia yang baik Kita wajib mensukseskan gerakan pemerintah tersebut Lalu bagaimana caranya kita umat kong wucu mensukseskan gerakan tersebut Caranya Yaitu dengan menerapkan Ajaran-ajaran agama kong wucu Yang berkorelasi Yang berhubungan dengan gerakan Indonesia Mandiri tersebut Para Tung Cintrikasi Kom wucu mengajarkan kemandirian bagi segenap umatnya Di mana gerakan Indonesia Mandiri ini memiliki pengertian Yaitu Suatu gerakan Di mana Bertujuan agar segenap masyarakat Indonesia Itu memiliki kompetensi sendiri Memiliki kemampuan sendiri Sehingga dapat menjadi masyarakat yang lebih baik tanpa harus Tergantung kepada orang lain Tergantung kepada negara lain Dan hal kemandirian ini Ini pun diajarkan Di dalam ajaran kong wucu Kita bisa lihat Di dalam kitab Tasye Ajaran besar Bab 1 ayat keempat Dimana disana Tersandakan Bahwa Sesungguhnya Untuk Memperoleh kegemilangan itu Hanya tergantung kepada Usaha orang itu sendiri Tung Cintrikasi Ayat ini mengajarkan kepada kita Bahwa kegemilangan kita yang ingin kita capai itu tergantung usaha kita Bukan tergantung usaha orang lain Jadi Kita harus bisa Mengusahakan Kesuksesan kita sendiri Itulah Kemandirian Yang diajarkan oleh kong wucu Lalu Untuk menjadi insan yang mandiri ini Bagaimana sih Kita dalam menerapkannya Ajaran mana sih Yang harus kita terapkan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Agar menjadi manusia yang mandiri Tocin terkasih Kemandirian Gerakan Indonesia mandiri ini Memiliki tiga unsur dasar Yang harus dilaksanakan Agar mandiri tersebut dapat dicapai Yaitu yang pertama Integritas Yang kedua Etos kerja Yang ketiga Bergotong royong Kita bahas yang pertama Integritas Integritas ini dapat diartikan sebagai Kekonsistenan Sesuatu yang konsisten Jadi jika kita sudah mengatakan A Kita harus melakukan A Di dalam kong wucu pun diajarkan demikian Malah di dalam kong wucu Arti tsem Atau iman itu Dapat diartikan sebagai Selarasnya kata dan perbuatan Bayangkan Bapak Ibu Berarti integritas ini Dapat diartikan sebagai Pokok keimanan Umat kong wucu Karena dengan terjaganya integritas Seseorang Maka dia dapat menjadi Insan yang dapat dipercaya Lalu yang kedua Etos kerja Etos kerja Dimana Kong wucu mengajarkan Etos kerja bagi umatnya Dimana umat kong wucu Jika melihat orang lain dapat melakukan itu Dia pun harus dapat Orang lain bisa Kita harus bisa Ini dapat kita lihat Di dalam salah satu ayat Yang mengajarkan hal tersebut Dimana di dalam Kitab Cung Yung Tengah sempurna 19 ayat 20 Tersandakan Bila orang lain dapat melakukan itu Dalam satu kali Diri sendiri harus berani Melakukan seratus kali Bila orang lain dapat melakukannya Dalam sepuluh kali Maka diri sendiri Harus berani melaksanakannya Atau melakukannya Seribu kali Karena dengan cara ini Niscaya Yang tidak pandai Akan menjadi pandai Yang kekurangan Akan berkelebihan Yang tidak cakap Akan menjadi cakap Itulah Pengajaran etos kerja Bagi umat kong wucu Lalu yang ketiga Adalah Gotong Royong Bapak ibu Bapak ibu Tau cinta kasih Di dalam Kitab Suci agama kong wucu Kita selalu Dia ajarkan Untuk Selalu Mengutamakan Kepentingan umum Dibandingkan Kepentingan Sendiri Atau kelompok Dan itu dapat Kita lihat Dalam salah satu Ayat Yang terdapat Yang terdapat Di dalam kitab Lur'i Sabda suci Dua Ayat keempat Dimana Nabi kong cil bersabda Seorang cincil Mengutamakan Kepentingan umum Bukan Kepentingan kelompok Atau Kepentingan Golongan Para tocil terkasih Itulah Itu baru Tiga ayat Yang mengajarkan Umat kong wucu Untuk dapat Memiliki Dan menjaga Integritasnya Untuk memiliki Etos kerja yang baik Sehingga Untuk dapat Bergotong Royong Menjaga hubungan Antara sama Masyarakat Dengan demikian Maka akan menjadi Insan yang mandiri Insan yang menjadi Lebih baik Dari sebelumnya Dan insan Yang membawa Kebaikan Bagi sesama Jadi Bapak Ibu Tadi terkasih Intinya Dari gerakan Indonesia mandiri Kemandirian ini adalah Menciptakan Manusia yang mandiri Untuk itu Marilah Kita menjadi Umat Kong wucu Yang mandiri Marilah Kita menjadi Manusia yang lebih baik Lagi dari sebelumnya Sehingga Kita bisa menjadi Manusia yang baik Dan membawa Kebaikan Bagi sesama Demikianlah Bapak Ibu Tuan Cilterkasih Semoga Akhirnya Apa yang saya Sampaikan Pada kesempatan ini Dapat Membawa Kebaikan Sehingga Boleh Membawa Keberkahan Bagi kita Akhir kata Terimalah kembali Salam Penuh Iman Hanya Dan oleh Kebajikan Tien Berkenan Wai ta Tung Tien